Pesinetron Rizky Bilar akhirnya mengakui perasannya terhadap pedangdut Lesti Kejora. Tampak kian mesra, Rizky Bilar menyebut hubungannya dengan Lesti tengah dalam masa penjajakan. Tak hanya itu, dia pun mengaku sayang pada wanita 21 tahun tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam tayangan Youtube Surya Citra Televisi, SCTV, Rabu, tanggal 30 September 2020. Dalam acara itu, Rizky Bilar dicecar oleh Gilang Dirga dan Hesti Purwadinata. Secara gamblang, Hesti pun langsung menanyakan perasaan Rizky Bilar pada Lesti. Sudah mulai sayangkah sama Lesti? Tanya Hesti. Kalau dibilang sayang, ya sayang, sayang kan banyak, ucap Rizky Bilar. Meski mengaku sayang pada Lesti, Rizky Bilar terus berkilat. Ia malah menjelaskan rasa sayang untuk orang-orang terdekat. Ada sayang sebagai teman, sahabat, sayang sebagai orang terdekat yang selalu men-support, ucap Rizky Bilar. Berarti di mata kamu Lesti itu sayangnya sebagai apa? Sambung Hesti. Mendengar pertanyaan Hesti, Rizky Bilar hanya terbahak. Ia bahkan mengaku belum menyiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lembut tapi nusuk, kata Gilang. Belum ada persiapan lagi, ujar Rizky Bilar terbahak. Kalau enggak ada persiapan enggak apa-apa, kan lu jawabnya pakai hati, sambung Gilang. Melanjutkan obrolan, Rizky Bilar lantas kembali ditanya soal perasaannya pada Lesti. Namun lagi-lagi, dia memberi alasan yang tak sesuai. Kalau di mata Rizky Bilar itu, sayangnya kamu sama Lesti itu kayak gimana? Tanya Hesti. Menurut aku ya, ya aku belum tahu, belum nanya, kata Rizky Bilar. Kan perasaan kau, bentak Hesti. Dan akhirnya, Rizky Bilar mengaku sayang pada Lesti. Bahkan, kini ia menyebut hubungannya dengan Lesti masih dalam tahap penjajakan. Kalau perasaan aku ya, ya sayang, dalam masa penjajakan sih, ujar Rizky Bilar. Berarti ada kecenderungan nanti kalian akan menuju ke jenjang berikutnya, betul, sahut Gilang. Ya enggak tahu, mudah-mudahan, doain aja yang terbaik, kata Rizky Bilar menyudahi. Terima kasih telah menonton!